Halo nupis 123 lagi disini dan ya aku bakal membuat konten jenis baru ya yaitu aku bakal nyoba main Pokemon TCG di format expanded buat kalian pemula atau kalian yang enggak tahu di dunia Pokemon TCG itu ada dua format yang pertama ada format standard yang kedua ada format expanded nah standard ini atau format standard ini jadi format yang paling umum dipakai di dunia Pokemon kompetisi karena banyak sekali kompetisi-kompetisi resmi dan besar itu diadakan dalam format standard lalu bedanya apa format standard sama expanded ini format standar itu adalah format yang mengenal yang namanya rotasi sementara expanded itu tidak rotasi itu apa rotasi ada basicnya eh pembatasan penggunaan kartu yaitu pembatasan penggunaan kartu-kartu dari set yang dirilis kayak misalnya di update terbaru kartu-kartu yang boleh kamu pakai di format standard adalah kartu-kartu dari set Twilight Masked yang merupakan set terbaru sampai kartu-kartu yang rilis dari set brilliant star jadi di bawahnya ini set-set di bawahnya brilliant star itu enggak boleh mempakai di format standard terus dengan berjalannya waktu ya otomatis nanti kan rilis set baru kan yang lebih baru lagi dari Twilight Masked ini dan otomatis nanti akan ada set baru lagi yang akan terkena rotasi kayak misalnya di rotasi berikutnya set dari crown zenith sampai brilliant star itu akan kena rotasi yang artinya dia enggak bisa dibuat main karena ya otomatis nanti ada keluar kartu baru atau set baru seperti yang bilang gitu nah format expanded itu adalah format yang membolehkan kamu untuk pakai kartu dari set apapun ya jadi dari awal Twilight Masked sampai paling bawah ini Sun and Moon itu boleh semua dan format expanded di Pokemon DC Live ini untungnya masih beta ya artinya apa sebenarnya tuh dibawah set Sun and Moon atau bisa dibilang set yang memperkenalkan Pokemon GX itu itu masih ada lagi set-set yang berisi kartu-kartu Pokemon yang lebih lama cuman masih belum di update ya jadi paling lamanya masih dari Sun and Moon itu untung sekali buat aku kenapa karena aku enggak aku baru mulai main Pokemon tuh dari yang secara baik dan benar ya itu dari era Sword and Shield gitu jadi otomatis set eranya Sun and Moon ini dari Cosmic S klip sampai bawah-bawahnya termasuk lebih bawah dari Sun and Moon itu aku enggak tahu sama sekali metanya gitu jadi aku bakal nyoba karena itu menurutku yang main di format expand ini cuman ada dua jenis orang yang pertama adalah orang sepuh dia udah main Pokemon DC lama dan dia biasanya punya kredit lebih banyak karena ya kartu-kartunya akan kartu-kartu lawas gitu otomatis enggak dikasih dari Pokemon dia harus ngecraft sendiri dari kreditnya terus yang kedua ya orang nekat kayak aku karena aku bakal pakai dek-dek yang ada di format standard sekarang untuk bawa di format expanded dek-deknya tuh adalah dek yang kureview dalam jangka waktu dua minggu terakhir ya karena aku buat konten ini dua minggu sekali gitu jadi ya kalau kalian yang mau tahu panduan-panduan tentang cara main dek yang kupakai ini nanti di video ya kalian tinggal klik aja link di deskripsi jadi kita langsung mulai gameplaynya kita langsung masuk ke gameplay pertama kita ya di mode expanded ini dan aku bakal pakai dek lugia yang kureview ya jadi kalau kalian mau tahu cara mainkan dek ini lihat aja panduan videoku link ada di bawah dan aku masih belum tahu yang musuhnya lawan eh dia pakai dek apa eh pokoknya intinya main di expanded itu nothing tulus ya karena kamu nggak bakalan tahu kumbu-kumbunya kamu nggak bisa tebak misalnya di format standard itu kan enak misalnya dia main Charizard ya paling sama pijot sama rotom gitu terus kamu udah tahu kumbu-kumbunya dia dia bakal kayak gimana kalau di expand itu enggak ada kayak gituan kamu nggak bisa nebak musuh pakai kartu apa Oke nice eh oke Rayquaza Rayquaza ini udah kena rotasi tapi aku masih tahu ya mekaniknya gameplaynya tuh kayak gimana ini aku bakal kayak gini aja karena aku maju pertama udah bakal skip ya terus nanti aku next-end pakai Illuminium Rayquaza ini kartu dari set evolving skies itu baru kena rotasi rotasi kemarin ya kalau nggak saya baru rotasi kemarin ini kan evolving skies Oke jadi untungnya di gameplay pertama ini kita masih ngelawan deck yang aku tahu aku udah bingung itu kalau udah ketemu Pokemon GX kan aku enggak tahu itu kartunya bisa ngapain aja Oke ini ku taruh sini eh terus Illuminium ya aku perlu ngambil supporter di sini nanti ku jelasnya rekuasai kartunya kayak apa kalau kalian enggak tahu bentar ini ku Yono ya ya karena aku perlu kartu baru di sini atau mendingan langsung gas aja pakai Profesor risetnya karena aku bisa buang akib sini-sini eh jamming tower pakai dulu buang noise Oke kita udah bisa jadiin ya kita udah bisa nyerang ini eh mincino ini Pokemon Vmax jadi pokoknya besar jadi harus pakai mincino atau cincino biar biar bisa damage outputnya besar ini ambil nanti cincino ya buat nanti kita langsung bisa wanit ke itu si lugia eh dengan pakai lugia ini oke Archiops eh ke sini ya masukin aja energi-energinya eh ya kita pakai Vigar energi karena dia tuh Pokemon V ya jadi otomatis damage yang masuk kita dikurangi 30 kalau diserang sama Pokemon V set set terus Archiops satunya kasih energi satu lagi energi apa enaknya energi kifu Oh ya energi kifu energi kifu energi kifu ini kalau misalnya Pokemon nya ko dia bakal ngambil jari kartu Kalau sampai ada 7 kartu di hand terus kita serang ya jamming Star tetap kita enggak buang ya no rekuasa Vimex itu adalah Pokemon yang kalau makin banyak energi yang ketempel di badannya otomatis dia damage-nya tambah sakit jadi mirip kayak CNPOL ya kalau di meta sekarang itu kalian belum lihat ya karena dia belum evolusi jadi Pokemon VMAX nya nah terus marip ini apa marip itu Pokemon supportnya karena ya dia itu Pokemon naga dia butuh energi listrik sama energi api nah Fluffy itu adalah Pokemon yang bisa menyediakan energi listrik pakai ability-nya nih dia ngisi energi listrik dari diskug pile ke Pokemon di bench nah ini kalau bisa Max burst 20 plus kamu bisa buang any amount of basic energi api atau any amount of basic energi listrik nah tiap kali kamu buang energi Oh bentar di escape-nya escape ini juga item yang udah kena rotasi Oh apa ya Oke aku mengorban iluminium gue ini mau nggak mau karena cincino tuh bisa wanita ke ini repasa terus Aaron Hens itu emang kalau mati dia misalnya oke 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 berarti kita bisa wanita ke OSI rekuasanya dong kalau gitu oke ini jadi basically kalau si rekuasanya buang energi api atau energi listrik dari badannya Pokemon teman ini tuh demikian tambah 80 gitu Jadi kalau misalnya makin baik energi makin sakit oke Marni Marni ini mirip kayak Yono ya cuman Marni itu hasilnya lima kita empat gitu kalau Yono tuh kan eh yang ngikutin itu ngikutin press cardmu kalau Marni itu musuhnya tuh lebih dikit satu hasil hand hasil kembali di kartunya Oke dan jeng Marni aku dengan hasilnya sangat buruk ya ini Marni jelek banget hasil aku eh berarti ya lumini mau nggak harus mundurin kita pakai double turbo karena aku mau simpan gif energinya mundur terus kita bisa manikyo lagi di sini enak ini Oke mati lagi turut pasannya boom no kemungkinan ekstern aku bakal di ko sih karena yaitu jenisnya 80 ya tiap kali buang energi berarti dia cuman butuh empat energi untuk wanita aku anak penderung 303 masih enggak cukup masih 260 Oke next ya aku pakai Profesor pasti Oh oke dapet Ultra ball aku baru sadar Oke berarti ya bisa dibilang kita udah menang ini di next karena dia mau nggak mau nyerang sama rekuasanya sementara kosen bisa langsung yang gua ajar gitu oke 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 aku baru enggak tahu cara counter Pokemon dek Pokemon tuh kalau misalnya udah ketemu Pokemon GX itu aku udah nggak tahu pokoknya aku tahu dari Pokemon GX itu dia tuh mirip kayak Pokemon V star ya dia punya kayak semacam V star power atau dibisa dibilang GX power gitu kalau di Pokemon GX gimana dia cuma dia tuh bisa melakukan GX powernya tuh sekali tok sama kayak V star power ini di tiap game gitu tapi bedanya apa kalau V star powernya kan bisa ability kalau GX power itu setahu ku cuman attack ya jadi bukan ability dan ya pokok kalau V star power tuh kan otomatis dari Pokemon V star gimana pokoknya V star tuh semuanya Pokemon evolusi kalau GX power itu dari Pokemon GX yang Pokemon GX basic itu juga ada gitu jadi enggak harus dari Pokemon evolusi Pokemon GX cuman itu yang tahu tapi kartu-kartu yang meta waktu zamannya GX itu aku tidak tahu sama sekali ya ini mati ini siluki aku tapi ya bisa dibilang kita next gamenya udah menang ini next term kita maksudnya karena udah berlalu trouble kalau kartu enggak di apa-apain ya udah menang kartu di hand di video berikutnya eh bukan video berikutnya di gameplay selanjutnya rasa aku pakai dek festival ya kita lihat dek budget itu bisa kayak apa kalau dilawan di format eksponin Oke nih air balloon ini juga udah juga kena rotasi itemnya dia ngurangi read cost itu sampai dua ya jadi besi klisi Fluffy bisa mundur gratis itu nih dulu kartu item meta juga nih air balloon ini jadi Pokemon Pokemon yang besar-besar tuh banyak yang pakai itu supaya Oh itu krowbat krowbat itu dulu meta sekali juga tapi dia kena rotasi krowbat itu mirip kayak skokabili ya cuman skokabili kan cuman bisa dipakai di term pertama sekarang kalau si krowbat itu enggak dan fungsinya eh bukan implementasinya agak beda sikit karena singkat kuah ini krowbat itu dia ngambil kartu sampai dengan kartu di hand ya pake ability-nya nih udah kaset klasik wakabili kan dia buang dulu baru ngambil kartu kalau si krowbat ini enggak buang dia cuman ngambil kartu sampai ada enam kartu di hand oke dulu ini meta banget ini waktu jamannya ya masih ada Pokemon V Max itu masih jamannya battle styles atau generasi sebelumnya sword and shield kebawahnya oke dia skip eh dia tahu ya waduh ini kok aku takut dia nge-skip buat apa harusnya dia serang aja itu masukin sini eh buang lugia sama ultra ball oke masukin cincino terus isi energi dulu jangan lupa satu-satu dua set set Primal turbo lagi aku butuh lima energi ya buat ngajar dia karena kan tujuh kali lima 350 jukul kali lima profesor riset let's go Benas dapet boss berarti kita nggak bisa boss nanti ya tapi sementara kita serang dulu nah ini eh no ini nih si balunya tuh nggak bisa aktif karena ku blok sama jeming tawarku ya dia nge-dia kak jatuh basically kayak tool jammer tapi versi stadiumnya dia meniadakan efek dari tool card yang kita pakai ke Pokemon nih misalnya nih Arceus nambah 30 kan damage itu nggak bisa kalau ada jeming tower sama kayak balun ini juga mundurnya tetap dua dia bukan jadi nol ya ini udah menang ini kita ya ngomongin ke lu kewistarku terus ya aku bales pun video sama cincino semoga di gameplay berikutnya enggak ketemu Pokemon GX karena kalau ketemu Aduh sulit itu aku enggak tahu sama sekali oke eh Storm Mountain nah ini juga kartu yang udah kena rotasi Oke tapi dia menyerah jadi ya kita lanjut ke gameplay yang berikutnya kita langsung masuk di gameplay kedua ini Mari kita berharap deck musuh tidak terlalu aneh-aneh aku pakai deck festival ini juga udah aku review ya dalam jangka waktu dua minggu terakhir Oh welder Oke welder nih aku udah lupa lagi gunanya apa ntar aku baca dulu ya nempelin dua energi api dari hand ke salah satu Pokemon dan kau kamu lakuin ini tuh ngedraw tiga kartu wuh bagus banget ini efeknya ya berarti ini aku lawan dek api ya nggak mungkin lawan dek lain karena udah dia jelas udah bawa dua welder gitu oke dan berarti ke counter dong dek ini nah aku main dek daun Oh no ke welder welder tuh dari apa ya zamannya apa ya masih zamannya zamannya V atau zamannya GX lupa Kak Soalnya aku pernah lihat kartu Oke apa ini uh tapu lele GX Oke kita ngelawan dek GX that's not good tapi kenapa dia main dek api ntar aku nggak tahu tapu lele itu Pokemon kayak apa Pokemon jenis apa bentar aku set up dulu ya eh iya emplin gruki mau apalagi pakai cing set simpen dulu rescue board ya simpen dulu semua terus ya kita skip Oke kita baca dari ability-nya dulu ketika kamu mainkan Pokemon nih dari handmu ke bench kamu bisa nyari supporter card loh Oh ini kayak luminean Oke Oh ini Pokemon support ya berarti ya wonder tech ini ya ini luminean main sekali nih nge-mainin kartu masuk ke bench bisa pilih supporter oke serangannya disetek das 20 damage Oke teknik melakukan 20 damage untuk tiap amount of energy Oh berarti makin banyak energi dikali 20 gitu berarti saya ada 10 energi ketempel dari kedua belah pihak Pokemon aktif ya berarti ini mirip kayak Ogre Pony X Oke serangan keduanya mirip kayak Pokemon Ogre Pony X hijau kini cari zat V nggak tahu tapi jadinya cari zat VMAX atau cari zat Vistar ya terus GX move nya apa atau GX power nya nge-heal dua damage yang nge-heal semua damage dari dua bench Pokemon wuhh meri banget ini wuhh oke uh ngeri dulu itu oke oke Oh berarti wait capture ngaroma dulu mau dapet guru kinya ya oke dapet tails apa ambil aja inilah guldin lah eh jaga-jaga kan pakai cingsat semoga dapet guru key malta berapa sekali ya udahlah ke 80 oke karena ini kalau ini berarti aku tambahin vitality band ya supaya Oh tapi aku enggak punya itu masih stadiumnya dia cuma bisa nyerang sekali jadinya ya udahlah tutup oke 90 oke oke ini kalau dipilih connection di ko aku dalam masalah besar sini karena aku lagi enggak punya kartu apa-apa nih dian oke jadi cari zat Vistar nih kartunya enggak terlalu bagus ya jadi set Vistar ini dan dia masih belum kena rotasi karena ini masih F ya artinya ini kalau nggak salah dari set belirian star setnya Arceus ya set yang next rotasi bakal kena waduh jiraji aku enggak tahu lagi kartunya Stellar wish sekali dalam termu jika Pokemon ini jadi aktif spot kamu bisa membuka lima kartu dari atas deckmu dan ngambil trainer card yang kamu temui di sana dan oke berarti ini ini juga Pokemon support kalau gitu oke oke pasang groggy nya lagi oke oke paling nggak kita bisa ko Tapu Lele nya lah ya ini masukin sini supaya nanti Golden nya bisa jadi Pokemon pivot ya 110 mati berarti nanti ketika Tapu Lele ini mati dimasukin jiraji berarti sama dia untuk bisa nyari kartu trainer oke nice dapet yono Oh kenapa enggak masukin jiraji dulu lah karena ini abilnya baru aktif ketika dia jadi aktif spot ya kayak nggak tahu lah ke di ono Terima kasih udah nyimpan di onoku Oke nice kita bisa pakai Sinti Ambition ya karena ya udah pasti di beli ini meninggal di next turn kita Oke enggak apa kita berhasil ko supportnya ya si Tapu Lele itu namanya lucu lagi Tapu Lele tapi aku pernah lihat sih namanya ini si Tapu lele si Tapu Koko tapu bulu oke enaknya iono atau Sinti Ambition Sinti Ambition aja kita bisa ngambil lebih banyak kartu Oh Aduh masih belum dapet lagi eh kartunya Oke berarti skip ya kalau gitu aku kok korbanin si grup iku aja ini aku enggak punya aplikasi hadangan soalnya disini Oh ya enteng enggak mau kita harus melesakkan tentang kita dan ya di nextern berarti aku pakai jatuh Oh enggak saya pakai rezeki ya Oke jain heard Oke stadium yang enggak tahu juga once during its player turn oke berarti bisa ngefek ke kita juga kita bisa pakai stadium ini juga player boleh membuang satu kartu dari hand-nya jika mereka melakukan itu bisa nyari sampai dua energi api dan masukin ke hand Oke berarti enggak efek yang aku karena kita enggak main energi api disini Oh dia sup Oh ini dengnya supaya bisa pakai Star Blitznya nih loh ini kayak 320 salah dek sekali ya kamu ngelawan dek kecil ya atau dekwan priser adanya kamu yang tak wanita ke Oh tetapi enggak bisa 280 war apa itu item Fire Crystal Oh ini banyak banget ya dia pakai kartu trainer yang yang nyari energi api tuh stadiumnya gitu tadi supporternya builder gitu Oke nexternya bisa nyerangkan ada rezeki eh rezeki pakai kita ambil ini ini dan ini tapi kita nexternya nggak bisa nyerang ini oke sini masuk sini ini buat gabisin dek aja ini ini masuk mana ya sini aja terus ya kita perlu road ya untuk ngambil Oh masih ada aplin Oke tadi kok enggak ada present kulit maksimal nggak ada gunanya sih Oke kita lihat dulu partnya Oh festival ground ya berarti aplin sama festival groundnya dulu aja biar kita bisa ngebuk 200 ya Bumbum Groove cari satu kartu lagi ini kenapa orang ini ngetahun tinggal eh nih kita nggak pakai stadiumnya ya nggak ada efeknya soalnya ke kita terus kita serang 200 100-100 tambah 100 yes 100 lagi pem oke berarti dulu ku asumsikan semua orang itu sebelum kenal sama si lumineen atau belum ada lumineen semua orang pakai tapu lila ya waktu jamannya CX itu oke dan mungkin CX-nya power ini juga bisa digunakan apalagi kalau dimainin di deksaik karena dia bisa ngeheal 2d2 Pokemon di band sampai full heal gitu lumayan ngeri tuh kalau musuhnya sering kasih damage setanggung keil terus soalnya Oke cari ZV Max dia pakai cari ZV Max juga ternyata yaudahlah besar banget di misalnya Oh ini Oh oh iya sih 230 kali dua ya kita matiin nih cari ZV star nya eh with Oh cereng aroma Oke nice dapat head eh bisa pakai di plane-nya Oke itu kita habis ya si airplane kita kita harus ambil rot kita kita cari dulu rotnya pakai bumbum grove eh eh bentar atau pakai lana set aja enggak deh rota jelas Hai karena aku pakai jadz ya supaya kartunya dia-dian tuh jadi tiga kecilin Hai Enggak pakai Yono aja kalau gitu di plane let's go ya Aduh aku belum ngambil kartu energi aku belum nempel kartu energi of no wif kines masih di berganti Tuhan masih dapat energi daunnya terus ya next turn ambil apa ya ada supporter Iono Oke berarti kita enggak perlu ambil supporter eh festival ground aja lah jaga-jaga bentar festival ground itu ada tiga Oh mendingan ngambil di Blin karena di Blin lebih dikit kartunya di deck Oke mati tuh dia nah ini enaknya ini kan mati kan sebentar aku bisa nyerang dua kali itu jadi dia harus ngasih Pokemon baru lagi dia harus setor Pokemon baru lagi dan aku masih bisa ngelih dia 100 atau 110 pakai vitality jadi otomatis tumbalin jirajinya ya Nah yes berarti ya next ya kita tinggal ambil itu ya Bos ya untuk ngapain kita susah-susah angka o-cari Z Vmax kalau kita bisa wanit keo-antutuh hit keo dalam turn yang sama rajanya risetnya oke uh GX tag team GX tag team itu itu ya eh jatuh dua Pokemon jadi satu gitu dan apa keunggulannya ya biasanya tagnya lebih dari satu terus eh aku nggak tahu sama sekali ini kekuatannya bentar sebentar aku baca dulu dis Pokemon attack desoke dendidum merah Oke jadi kita lanjut ke game terakhir kita langsung masuk di gameplaynya dan aku bisa lihat muli gun musuhnya dan kalian bisa juga dan ini adalah deck orbital ya tikku jelasin dekor vital apa ini adalah deck yang udah nggak bisa dipakai atau ya udah expired tapi untungnya aku masih tahu sedikit tentang deh gitu yang jelas deck orbital tuh adalah deck deck spreader nanti kalau bisa lihat kemampuan spreadnya seperti apa Oke semoga gameplaynya bakal jadi gameplay yang menarik nih di game terakhir ini Oke kartu di awal nih Oh cukup menyedihkan ya atau trouble jadi paling enggak masih ada oke masih ada muli gunnya tapi mungkin bisa jadi bagus setelah ada muli gun oke ternyata juga tidak terlalu bagus oke ogerpon oke dia gabungin kartu lama kayak tapu koko ini terus ada orbital sama raiku sama gerbon Oke tuh aku mulai takut ini deck seperti apa yang dia bawa cross and backup simpen dulu di polisi aku buang ya karena kan dia mainnya pakaian VMAX gitu ya percuma di polisi rasanya rotom nah ini aku harus naruh satu frocky lagi jaga-jaga kalau frocky ikut di keu karena ogerpon atau eh raikunya tuh bisa nyerang raiku tuh kemungkinan besar bisa nyerang di turn pertama dan ini dia maju kedua jadi aku main aman aja instan charge Oke enaknya kita akan main kan itu karena ini Oke kita udah bisa nyerang ya di neksten selama ada energi atau enggak ya frocky kita ini enggak di kaku oke enaknya kita ngelawan ada di klis triknya juga nih Oke uh uh dia pakai ampar amparas Oke nih kartu apalagi nih masih zamenya V tapi aku enggak tahu ini ada yang paros VMAX aku enggak pernah Amparas VMAX berarti ini Amparas V doang ini karena versi Vstarnya pun aku juga bener-bener kota pokokku ini ada versi VMAX nya dan dia ngebuat Pokemon ke Parallels ya mencet no Oke main Wimpot juga aku makin enggak tahu gini aku semakin takut eh takut akan hal yang tidak aku ketahui Oke kita bisa nyerangkut walaupun siogropnya ini enggak mati ini masuk sini dulu kayak kita belum bisa buat itu ya si eh pijotnya jadi bakal kubuat lost vacuum mau tidak mau harus kubuang untuk nyari si pijotnya kita next and saya sarang pakai sinobi blit aku nyari apa jelas kartu supporter ya kartu kudian gua habis ini sekarang aku butuh refresh ah Yono udah mau apalagi Oke eh dia mungkin agak enggak nyesel ya naruh banyak Pokemon listriksi itu begitu tahu Deku Dek fighting ini counter semuanya Oke dia main Pokemon GX ternyata jadi goli sopot GX Oke kita baca dulu Wow GX powernya 150 switch dis Pokemon with one of your bench Pokemon Oke ini bener banget goli sopot itu kan kau di gamenya ini ini aku tahu sedikit tentang luar ya karena aku pernah main pakai goli sopot gamenya goli sopot itu mainnya emang maju wonder kayak gini jadi emang cocok sama luarnya crossing out jalan nuker dia setelah menyerang dia nuker Pokemon ini dengan bench Pokemonnya Oke enggak terlalu bagus juga sih tapi paling ini enggak sesuai lornya Oke lah ini malah dia nggak pakai orbital nyapatan tadi dia bawa kartu orbital what the hell ah oke berarti rasprat aja ya karena si ogrepon mati terus kita bisa enggak kau juga wimpot kecilnya tuh disitu Oke aku tak aku lihat dia main energi spesial jadi mungkin temblok sinof aku bakal kukip dulu ini nesbo lagi Oke tapi yang ada cuman frocky janganlah orbital teks writer maka aku takut main baik-baikin kecil ah miraj barat ya satu oke 120 sini 120 ke Pokemon kecilnya wimpot armor press 100 ketika turn selanjutnya apa tadi aku aku membaca sampai enggak bisa oke 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 ngasih 20 less damage Oke enggak terlalu bagus juga nih first impression 30 plus if this Pokemon di bench distance Oh oh ini mirip kayak serangannya ini ursifu VMAX ya yang rapid strike itu kalau dimajuin nah ini dia pakai serangan versi impression jadi 120 nih attacknya ke green ninja kartu apa ini prism star aduh enggak pernah tahu ada kartu ginian oke Oh ini kayak Pokemon Radian ya cuman boleh dibawa satu Pokemon prism star ini Oke nih orbiternya ini udah mulai keluar aku lupa lagi orbit itu nge-spreadnya sama demik kontrol demikseli disetek das 30 damage penutup tiap basic energi yang ada di semua Pokemon nya Oke kok berarti udah kini main by energy gitu Oke berarti aku enggak mau cari masalah ya sama semennya ya mendingan ku kau dulu daripada aku menangis nanti karena enggak tahu dia punya mekanika pedeknya mana main aman aja udah jangan yang aneh-aneh oke mungkin kita bakal lock ya kita bakal lock di Pokemon belum siap ke Ampardos ini kita lock aja ya atau mendingan main serang goli sopotnya aja ya bos itu simpen aja dulu ini aku belum mau taruh man of V itu karena aku belum aku lupa lebih tepatnya seorbitel v-max itu nyerangnya pakai damage counter atau damage gitu kalau demikian emang bisa di blok sama nevi kalau di miskontor nggak bisa sama aja di blunder takutnya kita bohong dulu loh Oh presa besar tuh kalau mati masuk losun ya oke baru tahu tuh Pokemon presen start kalau mati masuk losun ya Oh iya sini with card put it in the losun instead Oh ya oke presen sari zamannya apa ya kartu zaman apa ya Oke dia main energi specialnya mana Oh ini double unit ke double turbo cuman tanpa efek Oh bagus ini berarti ini kartu kalau ada di meta sekarang saya ada berturbutukan dikurangi 20 teh kita kalau pakai si special energy jadi enggak perlu ada efek sampai nah ini kita baca dia evolusinya di orbital v-max kan disini oke lumayan seru ya ini gameplay terakhir kita ngelawan deck yang benar-benar kita nggak tahu g-max wave nah ini ini disetek dash 50 damage for each energy of bukan ini eto ability-nya ya ternyata wansuri norton Oke berarti nggak bisa di blok sama nevi karena ini ability kan main itu ngebloknya tech untung aku enggak enggak tempel menurut oke eh once during your turn jika Pokemonnya ada di diaktif spot taruh satu damage counter ketiap Pokemon musuh Oh ya nah ini nanti oke oke kita pakai enzamer atau gunanya juga ternyata enzamer kita buang gitu ya eh oh iya loh kita udah menang ngerti kita punya bos ini disini ya udah kita menang yes let's go bener kan 170-200 yang udah menang kita nah enggak tahu kenapa dia mengecek mungkin karena aku pakai kartu di format standar tapi ya udahlah oke eh gameplay terakhirnya cukup menarik karena kita melihat kartu yang nggak pernah aku melihat yaitu bukan prism star saya terima kasih sudah menonton namun terima kasih khususnya karena sudah mendengarkan